Intro Montalip hibur segar Di tengah putih Baru tadi Kau beristirahat Disini Tolonglah nanjing Tak sedang menjaya Seperti Menolak apa yang Tak akan terjadi Ini malam Jumatku Woh 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 Ini malam Jumatku Woh 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 Ini malam Jumatku Woh 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 Halo, gue Danan, Biasa, Ambon. Mulai Nato itu dari tahun 2007, cuma aktif buat nyari duitnya sekitar tahun 2009. Karena jadi profesi, jadi tatu aktif itu mulai aktif tahun 2009. Terus, memang awalnya dari kecil, gue pengen punya tato tadi. Begitu kesampean, pertama kali gue punya tato itu tahun 2004. Sampai gue ditato, terus sampai akhirnya gue pengen ngerasain gimana rasanya gue men-tato orang. Pengen ngerasain media lain dari tadinya gue gambar di kertas, Terus, sekarang pengen gambar di kulit orang. Gimana sih rasanya nato orang? Ngerasain deg-degannya, rasain senengnya begitu, selesain ngeliat hasilnya, kayak gitu-gitu sih. Terus, ya akhirnya merasain hasil uang dari nato itu tersebut juga. Yang benar-benar meng-influence gue ya push head. Kalau buat ilustrasi, terus tanya gue dari dulu suka gambar tengkorak. Terus, begitu gue liat gambarnya dia, dia menggambar tengkorak dengan, apa ya, karakter dia yang beda, push head. Sampai akhirnya semua orang gambar tengkoraknya kayak push head. Kalau gue tato-tato, gue dulu suka sama Robert Hernandez. Dia lebih ke realistik tato, terus kalau yang sekarang-sekarang gue lebih suka yang kayak keluar jauh dari pattern tato tersebut. Kayak, gue suka Delvin Noisetoy, terus gue suka Peter Aurich, terus, ee, siapa lagi ya? Rupa ya, pokoknya gue suka tato artis yang, ee, enggak, dia ngegambar desain yang pattern-nya beda gitu sama desain-desain tato yang ada. Enggak, enggak, enggak seperti desain tato kebanyakan, gue suka yang kayak-kaya gitu. Terus, kalau gambar-gambar tato-nya gue sih lebih suka black and grey, terus, sekarang gue suka pointillism.org, karena emang gue kalau gambar ilustrasi, gue pasti menggambar .org gitu. Yang ngerjanya pointillism gitu, gambar temkora, gambar tumbuhan, binatang, gue lebih suka yang kayak-kaya gitu sih. Jadi, gue pengennya sih gambar gue bisa dipake, ditato gitu. Jadi, karena kebanyakan orang bikin gue males, ee, satu, kalau dateng ke studio tato tuh, lo milih kayak, ee, kayak lo, kayak ini, kayak milih clip art aja gitu. Lo liat yang ada di internet, lo googling, gue pengen gambar ini, padahal itu gambar orang yang udah ditato di orang. Gue lebih suka orang dateng, cuma ngomongin konsep aja, gue pengennya kayak gini, lo tolong ilustrasiin, terus nanti dijadiin tato gue. Gue lebih suka yang kayak-kaya gitu. Lebih serbu aja kalau kayak gitu. Gue jujur, maksudnya ini bukan menjilat, tapi emang jujur aja gue dari awal ngeliat, si maternal nih, brand yang konsepnya dari awal sampe sekarang tuh jelas, stabil. Maksudnya ga lari kemana-mana, ga kesini kesitu juga. Gue inilah, apa, sesuai dengan karakter gue. Lebih ke sesuatu yang dark gitu. Menurut gue ya, brand yang mewakili, ini juga, apa, genre musik yang gue suka. Sebagai generasi kayak crush, doom, black metal gitu. Gue amat sangat senang sekali berkolaborasi dengan maternal. Itu sebuah tawaran yang menarik buat gue. Sesuai. Senang sih sebenernya dari hobi lo gitu, yang pada akhirnya jadi profesi lo yang lo bisa hidup dari situ. Kalau disini susahnya tuh buat ngembangin... Karakter lo, karakter gambar lo tuh susah. Karena kebanyakan orang, ya yang tadi gue bilang, kebanyakan disini tuh orang-orang pengennya tuh tato dengan gambar tato orang gitu. Dia meng-copy gambar tato orang. Lo pengennya kayak gini. Jadi susah buat ngembangin karakter gambar lo gitu. Jadi juga mesti kayak ngasih pendidikan juga sih ke klien, ke customer. Masa lo pengen sih gambar tato lo sama orang yang kemungkinan aja lo lagi jalan-jalan terus ketemu. Dengan tato yang sama kan ga teru gitu. Jadi kan lebih enak kalo lo datang ngomongin konsep. Nanti udah si tato artisnya mengilustrasikan. Nanti diliat gambarnya, udah kan. Diliat gambarnya dia setuju, oke sikat. Jadi kerjain. Karena kebanyakan disini tuh orang kalo mau nato nih ya. Dia ga liat background si tato artisnya. Dia ga nyari tau tato artisnya tuh gambarnya kayak gimana. Karakternya kayak gimana. Misalkan dia suka gambar-gambar. Dia suka mukis. Atau si tato artisnya juga suka gambar ilustrasi. Si klien ga mau nyari tau gitu gitu. Maunya, taunya dia datang ke tempat tato ya. Lo bisa nato gambar apa aja gitu. Jadi ya gitu ga mikis, ga nyari tau. Sebenernya si tato artis ini, ininya lebih kemana sih. Karakternya lebih kemana. Kalo disini tuh susahnya kayak gitu. Jadi, banyak juga tato artis disini yang ga berkembang akhirnya. Jadi emang pasti pelan-pelan dibimbing lah. Ini gua sebenernya karakternya kayak gini. Lo liat aja portfolio gua yang gini gini gini. Gitu. Jadi, orang datang udah tau. Gua mau buat tato sama lo. Karena gua suka gambar lo. Gua suka karakter lo. Gitu-gitu. Itu lebih asik sih menurut gua. Jadi bukan kayak ya. Kayak lo milih klip art aja gitu. Gak seru. Gitu aja sih. Satu yang paling gua sebel nih. Kalo ada interview dari media, dari apa. Yang masih sampai sekarang nanyain hubungan antara tato dengan tindakan kriminal. Tato berkaitan dengan kriminalitas. Maksudnya, yang buat kayak gitu kan. Orde baru dulu. Orang-orang yang tatoan, dianggap kejahat. Terus media yang membesar-besarkan. Nah sampai sekarang kenapa media masih nanyain hal-hal yang kayak gitu juga. Itu udah bukan sesuatu hal yang ditanyain. Yang harus di pertanyakan lagi gitu. Urubasi. Sebenernah kalo mikir gitu-gitu. Orang yang tatoan tuh. Berengsek, sialan gitu. Menjahat. Salah media sih kalo kata gue. Kenapa kalo misalnya ada orang mencuri, orang yang ngebunuh. Kebetulan aja itu orang tatoan. Yang disorot pasti paling pertama tato-nya. Sebenernya banyak juga orang yang ngambil duit orang lain gitu. Ngambil, ngegelapin duit juga. Orangnya rapi-rapi kok. Pake dasi gak tatoan gitu. Gak usah lah. Pikir-mikir yang gitu-gitu. Tato criminal. Udah udah gak ini. Pertanyaan yang bodoh gitu. Tapi ya tato jahat mah jahat. Orang jahat gue gak pernah tato. Emang dia jahat aja. Pas gitu... Tamba. upSI. mocking ada yangotzin diak katana. Hayat judahhh ada yang timah katana kuatnya kuatnya amat di 99. Halbuk saja kuatnya kuatnya yang mikirrai. Geschäft manusia muda. Keuyan aptit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!